Ya kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang santri pondok pesantren Azayadi di Sukoharjo, Jawa Tengah meninggal dunia di Duga di Aniaya oleh seniornya. Korban ini sebelumnya sempat mengalami sesak nafas. Suasana Duga terasa di kediaman Abdul Karim Putrawi Bowo yang meninggal dunia di usia 13 tahun. Yuli Sri Utami, ibunda korban dan triwi Bowo, sang ayah, menyayangkan kejadian yang dialami anaknya. Sang ibu bahkan jatuh pingsan. Untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban, keluarga memberikan izin agar korban diotopsi. Sementara itu pihak pengurus pesantren mengaku kasus dugaan pengandihayaan ini telah diserahkan ke Pores Sukoharjo. Jenasa korban dimakamkan di TPU Purwoloyo pukul 14 tadi. Kedua orang tua alamahum dan dua adiknya serta teman-teman pondok ikut mengantar sampai ke pemakaman. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, FND Rois, TV One, menggabarkan.